Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Kali ini kita ketemu lagi dengan video yang berbeda Saya akan berbicara kali ini tentang kesehatan Yaitu lebih khususnya pada bidang terapi Oke Saya akan cerita Bahwa saya memulai di bidang terapis itu Tahun 2012 Awalnya Waktu itu saya mengikuti pelatihan Pelatihan terapi di Yogyakarta Yang waktu itu gurunya bernama Mas Kipan Winarno Anda kenal dengan Mas Kipan Winarno? Ya Sebagian dari Anda mungkin sudah kenal Karena beliau ini di kancah Terapis itu sudah sangat populer Apalagi di dunia maya, di dunia medsos ya Sudah sangat populer sekali Saya ketika belajar di situ Terapi ini berbasis quantum ya Belajarnya Saya coba, saya coba, saya coba, saya coba Sampai sekarang bahkan Saya sudah menangani Banyak sekali klien Dengan metode yang Banyak diajarkan oleh Mas Kipan Winarno Dari sekian banyak metode yang diajarkan oleh Mas Kipan Winarno Ada satu metode Di mana metode tersebut adalah metode sentuhan Nah berkaitan dengan metode sentuhan Beliau menyarankan Lebih baik lagi, lebih bagus lagi Untuk mempergunakan minyak Nah minyaknya pun bisa minyak apa saja Hanya kalau minyaknya itu Minyak yang bagus kualitasnya Efeknya akan lebih dahsyat Untuk mencapai kesembuhan Ada salah satu minyak Yang memang direkomendasikan Yaitu minyak faras Minyak faras ini adalah Satu minyak produksi asli dalam negeri Produksi anak bangsa Diproduksi di Bali Tentunya ada yang sudah kenal Ada yang belum ya Namun tidak ada jeleknya Saya akan menjelaskan bahwa minyak faras adalah Satu minyak yang Mengandung 108 jenis herbal Yang kesemua herbal tersebut Ditanam di bumi pertiwi Saya suka dengan minyak ini Karena memang benar-benar kita Memberdayakan bumi pertiwi Apalagi ini diproduksi di Indonesia Nah Keunggulannya minyak faras adalah Yang pertama Minyak itu akan menyamankan Yang kedua setelah menyamankan Minyak itu akan menersat Langsung ke dalam pori-pori Dan menuju meridikan tubuh Dia akan membantu Memperkuat sistem imun tubuh Dan yang terakhir Itu akan menyembuhkan Cara pemakaiannya sangat mudah Anda cukup Menggosoknya Atau membalurkan minyak itu Di sepanjang tulang belakang Mulai dari tulang ekor Sampai ke tulang leher di atas ini Ya Jangan terbalik Kalau saya biasa dari bawah ke atas Itu yang pertama Lalu yang kedua Di sekitar telapak kaki Serta selah-selah jari kaki Karena disitu banyak sekali Titik-titik meridian Yang bisa kita rangsang Dengan minyak paras Oke Kemudian yang berikutnya Yang paling penting adalah Di bagian tubuh mana Anda merasakan tidak nyaman Misalkan Seseorang yang memberita Di bagian perutnya Mion atau kista Begitu ya Balurkan saja agak banyak Di daerah perut Serta punggung Ada pinggang ya Di belakang perut pinggang Dan di daerah Sekitar paha dalam Hingga mendekati kemaluan Apabila sakitnya itu Parah Ya Maka Kami anjurkan Anda untuk membalurkannya Satu jam sekali Setelah itu Banyak-banyak minum air Hangat Namun apabila Sakitnya tidak terlalu parah Bisa Anda balurkan Satu hari Pagi Pagi Siang Dan malam Sebelum tidur Itu bisa Atau pagi Setelah mandi Malam sebelum tidur Dua kali boleh Kalau untuk kebugaran Pembilan Anda capek-capek Anda cukup membalurkannya Itu pada saat sebelum tidur Malam Seperti itu Jadi minyak varas ini Memang Diciptakan Sudah mampu mengatasi 78 jenis gangguan kesehatan Testimony sudah banyak sekali Terutama klien-klien saya Dari mulai Dari mulai Mas Sakit perut Konstipasi Hingga vertigo Ada saraf kejepit Lalu ada juga Mion dan kista Dan masih banyak lagi Anda kalau ingin Informasi yang lebih jelas Anda bisa masuk Ke website berikut www.varasminyakherbal.com Yang nanti akan saya tulis Juga di deskripsi Atau Anda bisa Bungi langsung Nomor WA Kami Ada di 0877 3981 3982 Atau nanti kami Juga tulis di deskripsi Di bawah Anda boleh tanya Tanya seputar varas Dan tanya-tanya seputar penyakit Kami akan menjawab Dengan senang hati Begitu saja Video dari saya Oh iya Saya lupa Minyak varasnya seperti apa Coba tolong Ini Seperti ini Ini minyak varas yang Natural Yang original Ada juga minyak varas Yang Lebih bagus dari ini Kekuatannya Kekuatan boosternya Lima kali lebih dari ini Itu Adalah varas klasik Seperti ini Ya Bungkusnya hampir sama ya Sama-sama waras coklat Namun yang ini Ada tulisannya Klasik Dan kalau Anda Buka kemasannya Di dalam Varas klasik Itu Warnanya sedikit Lebih pekat Daripada varas yang Natural Saya merekomendasikan Yang varas klasik Apabila penyakit Anda Adalah penyakit berat Dan apabila penyakit ringan Cukup memakai varas yang Natural Yang original ini Sekian dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Dan Saya tunggu Pementarnya Di Bawah Nanti kami akan jawab Terima kasih Salam Varas Terima kasih Terima kasih.